Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV Yang membahas informasi seputar kesehatan dan kecantikan Dan juga informasi cara mengelah ramuan herbal yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan Di episode kali ini kita akan berbagi informasi tentang ramuan herbal madu dan kayu manis atasi bau mulut Nafasta sedap atau penyakit gangguan bau mulut yang dikenal juga sebagai halitosis Jika kronis adalah masalah yang dapat disebabkan oleh sesuatu kelebihan jumlah bakteri di mulut Anda Biasanya bau mulut ini yang menjadi pemicu utamanya adalah masalah gigi, sariawan, dan lain sebagainya Bau mulut adalah masalah kesehatan yang sulit diketahui oleh diri sendiri Kebanyakan orang mengira untuk mengecek bau mulut Yaitu dengan meniup atau menghembuskan nafas ke tangan Kemudian dicium akan ketahuan nafas kita bau atau tidaknya Sebetulnya cara tersebut kurang efektif dan bahkan tidak bekerja Cara yang dimenarkan untuk mengataui bau mulut sejati adalah mencilat telapak tangan Kemudian tunggu air liur sampai kering dan cium telapak tangan Anda Apabila tercium bau berarti Anda positif mengalami masalah bau mulut Bau mulut bisa juga terjadi karena mengonsumsi makanan atau hanya camilan yang memiliki bau menyengat Atau bisa juga misalnya dengan memakan makanan herba seperti bawang merah dan bawang putih Kabar baiknya adalah Anda dapat mengatasi masalah bau mulut dengan bahan alami yang terbukti efektif dan aman Dan untuk mendapatkan hasil terbaik, maka Anda perlu menggunakan bahan seperti bubuk kayu manis, madu, dan air perasan jeruk nipis Ramuan ini terdiri dari bubuk kayu manis, madu, dan air perasan jeruk nipis Untuk cara pengolahannya akan kami praktekan pada pertengahan video Mengapa kayu manis? Minyak esensial dalam kayu manis yaitu aldehida sinamat dapat menghilangkan bau mulut dan mengurangi pertumbuhan bakteri Tidak seperti daun min yang cenderung hanya menutupi bau nafas yang buruk Kayu manis benar-benar menghilangkan bau dengan membunuh bakteri penyebab bau Penelitian dari Asosiasi Internasional untuk Kiki menemukan bahwa Orang yang mengunyah permen karet yang mengandung kayu manis mengalami penurunan 50% dalam bakteri mulut dibandingkan orang yang mengunyah min Lalu, mengapa madu? Madu bisa menghilangkan bau mulut dan nafas tidak segar Bila selama ini Anda bermasalah dengan bau nafas Anda dan hal tersebut sangat menganggu aktivitas Sebenarnya tak perlu repot-repot dengan membeli obat-obatan berbahan kimia yang belum tentu tak ada resikonya Madu mampu menghambat pertumbuhan bakteri di mulut yang bisa menyebabkan bau Manfaat madu untuk kesehatan mulut yang lain adalah Untuk menghilangkan sariawan atau tenggorokan kering dan sakit panas dalam yang biasanya berakibat buruknya bau pernafasan Lalu, mengapa jeruk nipis? Jeruk nipis memiliki aroma jeruk yang menyegarkan yang dapat membantu untuk melenyapkan bau mulut Selain itu, jeruk nipis digunakan untuk perawatan gigi dan bermanfaat sebagai penyegar mulut alami Komponen asam jeruk nipis membunuh bakteri di mulut dan menyembuhkan beberapa penyakit gusi Ada pun cara pembuatannya yaitu sebagai berikut Pertama, siapkan semua bahan yang diperlukan yaitu setengah sendok makan kayu manis Pilih kayu manis yang sudah berbentuk bubuk Satu buah jeruk nipis Satu setengah sendok teh madu Dua gelas air hangat Dan satu botol atau tabung dengan tutup ketat untuk menampung semuanya Setelah semua bahan siap, kita akan membuat air perasan jeruk nipis Caranya yaitu, teteskan seluruh cairan jeruk nipis ke dalam satu gelas air hangat seperti berikut ini Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk mengaduknya hingga merata Setelah membuat air perasan jeruk nipis Selanjutnya kita akan mencampurkan madu dan kayu manis ke dalam satu gelas air hangat Caranya ikutilah langkah seperti berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ramuan ini dapat Anda gunakan sebagai obat kumur Ketika Anda perlu menyegarkan nafas anda, maka Anda dapat mengocok campuran ini dan gunakan sebagai obat kumur sebanyak 1-2 sendok makan selama 1 menit Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!